Bicara masalah hal menarik tentang negara Malaysia memang sangat seru kalau kita bahas Negara yang sering diculuki sebagai negeri jiran, harimau malaya, dan surganya makanan ini Negeri jiran, harimau malaya, surganya makanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi bos-bosku semua Jumpa lagi di vlog saya, Tamaji Serumpun Jangan lupa kita tetap bahagia bosku, karena bahagia itu sederhana Nah di video kali ini bosku, saya ditemani lagi dengan anak saudara kami Halo S, apa kabar? Alhamdulillah, baik tapi badan agak kurang fit sedikit Karena mau puasa ya? Enggak, kaki lagi sakit Oh iya Mungkin karena itu Mudah-mudahan cepat sembuh kita doakan bosku ya Nah di video kali ini kita akan buat reaction dari channel siapa guys? Dari channelnya Kang Munawir Kang Munawir, tajuknya? Terkejut, tiga di antaranya dari Malaysia, sepuluh kota terbersih di ASEAN Oh di ASEAN bosku, jadi maksudnya ASEAN itu ASEAN Tenggara ya? Iya Jadi ASEAN Tenggara Nah Kang Munawir saat sekarang ini berada di Malaysia bosku Karena beliau kerja di sana Nah mari kita sokong bersama channel beliau Agar terus berkembang lagi ke depannya Untuk terus memberikan informasi yang positif lagi Nah bosku, ternyata ada tiga kota di Malaysia yang menyandang kota terbersih 10 di ASEAN bosku Nah penasaran bosku, kota apa saja? Terus ikuti videonya sampai selesai Saya doakan bosku semua, sentiasa sihatu alafia, demurakan rezekinya yang panjang Mohonnya amin Nah tanpa berlama-lama, jom ikuti videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ini menara dari sisi ini ya 32.730.000 jiwa pada tahun 2020 Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional seperti PBB Sebagai pekerjaan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota negara-negara bersemakmuran Malaysia juga menjadi anggota D8 Yakni sebagai kesepakatan untuk kerjasama pembangunan di delapan negara anggotanya Organisasi apa dunia ya Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan juga Turki Kembali lagi di channel Kang Munawir Channel yang mungkin bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan dan juga informasi yang mungkin belum kalian ketahui Bicara masalah hal menarik tentang negara Malaysia memang sangat seru kalau kita bahas Negara yang sering diculuki sebagai negeri jiran, harimau malaya, dan surganya makanan ini Ternyata menyimpan sesuatu yang patut kita belajar Salah satunya ialah masalah kebersihan kotanya Kita tahu sendiri bahwasannya kebersihan adalah suatu perkara yang diimpikan setiap orang Dan juga merupakan salah satu faktor pendorong minat wisatawan manca negara Tak heran jika banyak negara berlomba-lomba untuk menciptakan negara yang bersih, aman, dan juga nyaman Kebersihan lingkungan hingga saat ini masih menjadi problematika besar bagi suatu negara Bahkan beberapa negara menerapkan kebijakan yang ketat untuk menjaga kebersihan wilayahnya Jadi kalau di sana ya, salah satu negara di Eropa yang menerapkan sistem ini adalah Jerman Pemerintahan Jerman memberikan denda tertinggi mencapai 800 euro atau setara dengan 13 juta rupiah bagi warganya yang mencemari lingkungan Tidak ada di negara-negara Eropa, Amerika, ataupun Australia Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara juga gencar meningkatkan kebersihan wilayahnya Hingga beberapa kota yang ada di negaranya menyandang predikat kota terbersih dan terbaik se-Asia Tenggara Penasaran kota mana saja yang menyambut gelar tersebut Iya, penasaran bosku Agak-agak Malaysia yang tiga kota ini nampak berapa saja Oh, Singapura Selain sanitasi, Singapura juga punggul dalam hal transportasi dan pelayanan publik Bahkan kota atau negara Singapura telah menjadi wilayah terbersih di Asia Tenggara yang tercatat dalam laman Clearwater Selain melakukan kampanye kebersihan dan memperlakukan denda bagi warganya yang mengotori lingkungan Singapura juga memperkerjakan pekerja kebersihannya dengan jumlah mencapai 56 ribu orang Untuk merawat kota tersebut tetap bersih Singapura merupakan salah satu contoh terbaik untuk kebersihan di Asia Di posisi 9 ada Hue Vietnam Kota terbersih berikutnya adalah Hue Kota ini berlokasi di pusat Vietnam dengan penduduk berjumlah 460 ribu jiwa Bahkan kota Hue pernah tercatat menjadi kota terbersih se-Asia Tenggara Namun peringkatnya pernah menurun Kendati demikian kota Hue tetap menjadi kota terbersih dengan kualitas udara yang patut diperhitungkan Di posisi 8 ada Johor Baru, Malaysia Nah, nambah 8 Johor Baru Letaknya paling selatan di Semenanjung Malaya Johor Baru berpenduduk sekitar 500 ribu jiwa Dan mendapat gelar sebagai kota terbersih di Malaysia Yang membanggakan salah satu distrik kecil yang ada di Johor Baru Yang bernama Muar Muar Oh, Muar Di posisi 7 ada Phuket, Thailand Phuket merupakan kota yang terletak di sebelah tenggara pulau Phuket, negara Thailand Kota Phuket menjadi salah satu kota terbersih dan memiliki kualitas udara yang begitu bersih Kota ini juga bersaing dengan kota Nan Yang telah lama menyandang status sebagai kota terbersih di Thailand Tanya apa? Pelancongnya Penduduk kota buka berjumlah kurang lebih 80 ribu jiwa Di posisi 6 ada Semarang Indonesia Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah Dengan penduduknya berjumlah sekitar 1,9 juta jiwa Kota Semarang tercatat sebagai kota wisata terbersih di Asia Tenggara Versi ASEAN Clean Taurus City Jawa Tengah ya Selain kebersihan kota Keanek ragaman budaya yang terdapat di kota Semarang Membuat banyak wisatawan berdecak kagum Ada simpang 5 itu ya Terima ada Jostown Pineng Oh Malaysia lagi bos Selain terlalu memiliki banyak rumah sakit bertaraf internasional Dan pengobatan medisnya yang sangat maju Pineng juga mempunyai kota bernama Jostown Yang sudah lama menjadi kawasan varisal Hospitalnya Hospitalnya sudah standar internasional Tak kalah dengan kota-kota lain Jostown juga pernah meraih penghargaan sebagai kota terbersih se-ASEAN Di posisi 4 ada Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam Kota terbersih selanjutnya ialah Bandar Seri Begawan Yang merupakan ibu kota daripada Brunei Darussalam Kota ini berpopulasi sekitar 200 ribu jiwa Dan pernah menyambil penghargaan regional Sebagai kota terbersih se-ASEAN Tenggara pada tahun 2018 Di posisi 3 ada Puerto Princesa, Filipina Puerto Princesa merupakan kota kecil yang terletak di Filipina Dengan populasi sekitar 300 ribu jiwa Kota ini pernah mendapatkan predikat sebagai kota paling bersih Untuk kawasan wisata mandiri Puerto Princesa dilupakan sebagai kota dengan kualitas udara terbersih Se-ASEAN Tenggara Karena program pemerintahnya untuk menjadikan kota Puerto sebagai wilayah nol karbon Dan telah terwujud pada tahun 2011 Di posisi 2 ada Danang, Vietnam Danang merupakan kota modern yang berlokasi di Vietnam Dengan populasi salah satu jatuh Ternyata kota ini telah lama dinumpatkan menjadi kota paling nyaman Dan tentunya layak untuk ditinggali Saking memikat hati banyak wisatawan Danang sering mendapatkan penghargaan internasional bidang pariwisata Bahkan menjadi salah satu kota terbersih se-ASEAN Tenggara secara umum Yang nombor satu Untuk posisi pertama Yakni ada Malaka, Malaysia Malaka atau Malaka Merupakan kota yang tidak terlalu besar yang berada di negara Malaysia Dengan populasi sekitar 950 ribu jiwa 950 ribu Kota ini diakui UNESCO sebagai kota sejarah yang ada di Asia Tenggara Bahkan kota Melaka sudah dipersiapkan oleh pemerintah Malaysia Sebagai kota wisata yang mampu menampung banyak wisatawan daripada manca negara Selain kota yang dikenal bersih Melaka juga dikenal sebagai salah satu kota dengan rumah sakit terbaik yang terdapat di Asia Tenggara Rumah sakit atau hospitalnya adalah hospital terbaik Selain di Jostone Kota terbersih yang ada di wilayah Asia Tenggara Kota mana nih yang menjadi favorit kalian? Komen di kolom komentar ya Dari sini kita bisa belajar Bahwasannya kebersihan tidak hanya membawa manfaat bagi negara Melainkan juga diri sendiri Sadar akan pentingnya kebersihan terhadap diri Ataupun lingkungan Membawa banyak manfaat untuk kesehatan kita Mulai dari sekarang Jagalah kebersihan lingkungan dimanapun kalian berada Agar dapat mengurangi permasalahan global Oke saya kira cukup sekian dulu video singkat pada kali ini Semoga bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan Dan saya minta maaf jika ada statement ataupun pernyataan saya Baik dari segi penyebutan nama ataupun tempat Itu semua tidak ada unsur kesengajaan Tapi itu semua murni karena kekurang pengetahuan saya tentang hal ini Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah itulah bosku video reaction kami bersama dengan channel Kang Munawir bosku Terus tiga bandar di Malaysia termasuk 10 bandar terbesi di ASEAN Nah apa saja tadi ya gimana saja yang termasuk bandar Yang urutan ke delapan itu ada Johor Johor tepatnya di Muar ya Terus yang kelima itu ada apa tadi Di Jostown Jostown Pineng Yang rumah satunya standar internasional Terus yang pertama ada Malaka Yang pertama Malaka bosku Nah taniah kepada Malaka sebagai predikat no.1 ya Kota terbesi di ASEAN Nah begitu juga dengan Indonesia tadi ada Semarang Semarang no.6 No.6 Nah memang kebersihan itu adalah betul yang dikatakan Kang Munawir tadi adalah Sangat penting ya Jadi baik bagi diri kita sendiri maupun Orang banyak ya Orang di sekitar kita Kalau kebersihan itu kalau pengen memulai harus dimulai dari kita sendiri Dari diri kita sendiri Jadi kalau kita rajin membersihkan diri kita sendiri Apalagi dengan lingkungan-lingkungan sekitar Dengan benda-benda yang terdekat kita Jadi akan menjadi ibit ya kebiasaan Iya jadi kebiasaan Dan itu akan membawa kebersihan, kesehatan Nah itulah bosku video reaction kami bersama dengan anak saudara kami SD Lebih dan kurangnya mohon maaf Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh